Jumlah seserahan Ayu Ting Ting, ada 14 kotak kini dikembalikan. Ayu Ting Ting telah mengembalikan seserahan dari Muhammad Fardana setelah batal menikah. Ketika pertungan dulu, Muhammad Fardana memberikan barang seserahan kepada Ayu Ting Ting. Seluruhnya ada 14 kotak yang berisi berbagai barang untuk Ayu Ting Ting dan kini dikembalikan setelah gagal menikah. Sebelumnya, saat dilamar letu Muhammad Fardana, salah satu hal yang mencuri perhatian adalah banyaknya seserahan yang diberikan oleh Fardana untuk Ayu. Penampakan seserahan Muhammad Fardana untuk Ayu Ting Ting pun ramai menuai perbincangan usai dibagikan ke media sosial. Dalam acara lamaran yang digelar pada tanggal 4 Februari tahun 2024 itu tampak ada 14 kotak seserahan. Seserahan itu disebut mulai dari alat salat, perlengkapan mandi, makek up hingga tas dan sepatu. Sementara Ayu memberikan 8 kotak seserahan untuk Muhammad Fardana berisi alat salat dan makanan khas Betawi. Namun semua seserahan itu telah dikembalikan oleh Ayu Ting Ting kepada ibu sambung letu Muhammad Fardana. Hal itu ternyata atas permintaan langsung dari letu Muhammad Fardana untuk mengembalikan seserahan kepada ibunya. Padahal, kata Ayu Ting Ting, ayah Muhammad Fardana sebelumnya telah melarang untuk dikembalikan lagi. Seolah ingin membuang semua pemberian mantan calon suaminya itu, Ayu Ting Ting pun gersep mengembalikan 14 kotak seserahan itu kepada ibu Nda Fardana. Pas tanggal 3 Juli Mas Dana, saya mendapatkan pesan dari Dana Gituya, bahwa dia meminta semua hantaran dikembalikan kepada ibunya. Gitu, kata Ayu Ting Ting, dilansir dari Youtube Trans TV, Jumat, tanggal 6 Juli tahun 2024. Jadi ya sudah dengan senang hati, Ayu kembalikan malam itu juga, sambung Ayu. Berbeda dengan ayah Muhammad Fardana, Darsi Akib yang justru melarang Ayu Ting Ting mengembalikan barang seserahan. Iya, karena yang awalkan sebenarnya tanggal 27 kemarin pas kita ketemuan antar keluarga itu, antara orang tua, sebenarnya kita sudah tanya itu ke papa. Kita mau kembalikan semua seserahan. Terus papa bilang, gak usah, jangan. Itu sudah menjadi rezeki Ayu. Sudah menjadi hak milik Ayu, ucap Ayu Ting Ting di acara Brownies Trans TV. Ayu pun akhirnya mengurungkan niatnya untuk mengembalikan seserahan. Jadi kita keluarga perempuan sangat menghormati keputusan papa. Jadi kita anggap itu sebagai hibah, hadiah. Ini beda ya, bukan mahar, ini seserahan. Kalau mahar itu kan syarat sahnya sebuah perkawinan. Jadi ini kita sebutnya seserahan, hibah, hadiah, tegasnya. Terima kasih telah menonton!